Intro Pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengembangan Sarana-Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar atau Pusat PPSPOP. Direktorat Cipta Karya melakukan pembenahan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan untuk mendukung program Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka, Kementerian PUPR mengambil alih pekerjaan pembangunan dua gedung perkuliahan di Universitas 19 November Kolaka yang tidak selesai pembangunannya atau mangkrak. Dua bangunan perkuliahan yang mangkrak adalah pembangunan gedung perkuliahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta gedung perkuliahan Fakultas Sains dan Teknologi. Proses penyelesaian gedung berlangsung selama 10 bulan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 dan meski pengerjaannya tengah dalam masa pandemi COVID-19. Dua gedung milik Universitas 19 November berhasil dirampungkan pembangunannya oleh Kementerian PUPR pada bulan Agustus tahun 2020 sesuai dengan standar dari Kementerian PUPR serta memiliki kualitas yang lebih baik. Sebelum diserah terimakan pengelolaan dan pemanfaatannya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tenggara secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kinerja kontraktor termasuk saat proses finishing bangunan. Pemeriksaan dimaksudkan agar dalam proses penyelesaian bangunan tetap mengedepankan aspek kualitas sehingga benar-benar sesuai dengan harapan. Kepala Satker Pelaksana BPPW Sulawesi Tenggara Sahabudin meninjau langsung proses penyelesaian pembangunan gedung USN Kolaka. Kepada kontraktor pelaksana, Sahabudin menekankan agar dalam proses finishing gedung dilakukan dengan baik sebelum diserah terimakan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada Universitas 19 November Kolaka. Tidak lupa Kepala Satker Pelaksana BPPW Sulawesi Tenggara Sahabudin menghimbau kepada kontraktor untuk tetap memperhatikan protokol COVID-19. Pembangunan Rehabilitasi USN ini yang kita mulai pada bulan Oktober yang lalu Alhamdulillah saat ini sudah hampir rampung langsung diselesaianya saja. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami rampungkan semua. Meskipun sebenarnya sempat adendum ini karena adanya pengurangan tenaga kerja kemarin karena mengikuti protokol COVID-19. dan Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Sudah sedikit saja yang belum bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Kementerian Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat melalui BPPW Sultra melakukan serah terima pengelolaan dan pemanfaatan gedung perkuliahan Universitas 19 November Kolaka. Serah terima tersebut dilakukan oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Mustaba kepada Rektor USN Kolaka Azhari. Dua gedung perkuliahan yang telah selesai dibangun adalah gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Sains dan Teknologi Saintec. Gedung-gedung ini sempat mangkrak selama beberapa tahun sebelum akhirnya penyelesaiannya diambil alih oleh Kementerian PUPR. Dalam kurun waktu 10 bulan, dua bangunan perkuliahan ini tuntas diselesaikan. Secara kualitas, bangunannya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR sehingga layak digunakan sebagai tempat beraktifitas. Kepala BPPW Sultra Mustaba mengatakan bangunan yang telah diserah terimakan pengelolaan dan pemanfaatannya harus dipelihara dengan baik mengingat anggaran yang telah digelontorkan sangat besar. Mustaba juga berharap dengan ruang kuliah yang nyaman bisa mendukung perkuliahan yang berkualitas dalam meningkatkan sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Rektor USN Kolaka, Azhari, mengaku bersyukur atas perhatian Kementerian PUPR terkait infrastruktur perkuliahan USN Kolaka. Azhari mengaku sangat puas dengan kualitas bangunan yang sangat layak dan bagus untuk digunakan. Tidak lupa Azhari berharap ke depannya Kementerian PUPR akan kembali menangani bangunan Rektorat USN Kolaka. Mengandalkan PNB itu kan belum akan selesai. Kita yakin belum akan selesai karena ini program, proyek tahun 2006, 2016. Kita belum bisa selesaikan. Nah, dengan dikerjakan oleh PUPR, dengan pengawasan yang bagus, saya puas dengan kondisi fisik yang terakhir ini. Artinya, kalau saya lihat ini, sudah layak sekali. Sudah tidak, apa namanya, kita sudah tidak ada celah, kita lihat finishing-nya bagus. Rampungnya dua bangunan perkuliahan milik Universitas 19 November menjadi kado perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dari Kementerian PUPR kepada Sivitas USN Kolaka. Dengan harapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kolaka bisa dimulai dari dua bangunan perkuliahan yang representatif tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.